Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga ketum Gerindra meminta kepada anggota DPR terpilih dari Partai Gerindra agar setia kepada rakyat dan bangsa bukan pada dirinya sebagai individu. Prabowo berpesan kepada seluruh kadernya yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2024-2029 agar bekerja serta setia sebagai ujung tombak dan pejuang bagi bangsa dan rakyat. Prabowo juga menegaskan selama dirinya memperjuangkan kebenaran silahkan didukung. Namun bila mulai menyimpang dirinya siap untuk ditinggalkan. Terima kasih sudah berada sebagai pejuang-pejuang kalian di ujung tombak. Terima kasih sekali lagi yang terkesetia sudah berada sekalian ingat berbanti bekerja untuk rakyat kita atau mulia. Kita berada di jalan yang benar, kita tegak lurus, kesekian kita kepada rakyat, kepada bangsa kita. Saya minta saudara-saudara jangan setia kepada saya sebagai individu. Selama saya menujuangkan yang benar, saya minta saudara dukung saya. Begitu kau menciup, saya berada di jalan yang tidak benar, silahkan tidak berpercaya. Hidup saya, sumpah saya, saya ingin mati di atas kebenaran. Saya ingin mati membela rakyat saya. Saya ingin mati membela orang miskin. Saya ingin mati membela kehormatan bangsa Indonesia. Saya tidak ragu-ragu. Terima kasih.